Polri mengungkap fakta baru terkait kasus tewasnya anggota data semen khusus atau Densus 88 anti-teror Polri, Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirake, oleh rekannya Yaini, Bribda IMS dan Bribka IK. Terungkap ternyata senjata yang dipegang oleh Bribda IMS hingga menewaskan Bribda Ignatius, merupakan pistol rakitan ilegal. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisium Mas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Baris Krim Polri ke Payuran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat 28 Juli 2023. Ramadan menyebut jika senjata milik tersangka Bribka IK itu sudah disita untuk barang bukti, beserta selongsong peluru kaliber 45 ACP. Saat ini Bribda IMS dan Bribka IK sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor. Dua anggota Densus 88 itu pun dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran etik dan disiplin oleh Profam Polri. Untuk informasi insiden tewasnya, Bribda Ignatius terjadi di rumah Susun Atrusun Polri, Cikes Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 23 Juli 2023. Adapun Ramadan mengatakan, insiden itu terjadi akibat adanya kelalaian yang diduga dilakukan keduanya. Pada hari Minggu, dini hari tanggal 23 Juli 2023, pukul 1 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, bertempat di Rusun Polri, Cikes, Gunung Putri Bogor, telah terjadi peristiwa tindak pidana, karena kelalaian mengakibatkan matinya orang, yaitu atas nama Bribda IDF. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri, berikjen Ahmad Ramadan kepada wartawan, pada selasa 26 Juli 2023. Ia mengklaim pihaknya sudah menangkap dua anggota Polri lainnya, yaitu Bribda IMS dan BribKA IG, yang diduga pelaku dalam kasus ini. Diketahui jika korban dan dua tersangka, bertugas di satuan yang sama, yaitu Densus 88 Anti-Terror Polri. Juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar memastikan, jika korban bukan ditembak, melainkan tertembak senjata api dari dua tersangka. Aswin mengatakan Bribda Ignatius tertembak oleh salah satu rekannya saat mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Senjata api itu disebut milik BribKA IG, namun belum dijelaskan siapa yang mengambil senjata api tersebut. Yang terjadi adalah kelalaian anggota pada saat mengeluarkan senjata dari tas, kemudian meletus dan mengenai rekannya yang berada di depannya ucapnya. Terbaru diketahui jika Bribda IMS yang memegang senjata tersebut, tengah berada di bawah pengaruh alkohol saat penembakan tersebut terjadi. Ada pun tembakan tersebut mengenai bagian belakang telinga korban, dari sebelah kanan dan menempus ke sebelah kiri. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!